Halo dokter Nadia Laidrus, saya Wan dari Jusilusi. Saya mau nanya nih dok, saya kan perokok, tapi saya sedang ngurangin rokok dengan menggunakan feb. Kira-kira sama aja atau lebih berkurang sih dok bahayanya dibanding rokok? Tolong dijawab ya dok di podcast Kata Dokter. Sebenernya nih, rokok konvensional atau rokok elektrik itu tuh sama-sama bahaya. Kenapa? Ya karena disitu masih banyak terkandung zat-zat kimia yang sama-sama bisa membahayakan kesehatan, terutama paru-paru. Karena dalam feb pun ya, atau rokok elektrik itu juga masih mengandung yang namanya zat nikotin ya. Jadi kalau zat nikotin itu dia termasuk salah satu zat adiktif yang bisa membuat kita tuh menjadi kecanduan. Dan kalau kita kebiasaan menghirup ya rokok elektrik atau konvensional, pokoknya mengandung nikotin, biasanya kalau kita stop, pasti kita akan kayak ngerasa uring-uringan lah, betek lah, kayak ada yang kurang nih hari ini kurang apaan ya. Dan juga yang pasti bahaya juga ya bagi kesehatan paru-paru yang adanya zat nikotin itu. Nah terus juga ada nih zat lain yang ada di rokok elektrik yang masih juga bisa berbahaya yang tapi tidak ada di rokok konvensional. Nah kayak yang kita tahu nih, kalau rokok elektrik tuh banyak rasa-rasa ya. Ya itu disebut perisa ya, jadi kayak yang bilang rasa es krim lah, rasa buah-buahan lah. Jadi membuat kita tuh justru semakin nyaman gitu merasakan si rokok elektrik itu. Nah jadi di dalam rokok elektrik ini terdapat zat-zat perisa yang bikin uapnya itu harum, rasanya tuh enak. Tapi juga dia mengandung zat berbahaya. Dan apabila dikonsumsi secara bertahun-tahun atau bahkan sampai berpuluh-puluh tahun itu bisa meningkatkan resiko penyakit seperti penyakit kanker, penyakit PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis dan juga penyakit jantung ya. Seperti yang kalian suka lihat lah tuh di stiker-stiker di bungkus rokok, nah itu jangan disepelekan. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Buka aplikasi RCTI+, pilih Radio+, pilih konten kesukaanmu. Selamat mendengarkan, gratis!